Intro Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di konten WG di mana kita akan membahas informasi terhangat seputar gadget. Bersama Hilmi, berikut adalah Waktu Indonesia Bagian Gadget. Berita pertama datang dari Qualcomm. Di mana dua ponsel flagship yang akan datang yaitu ROG Phone 6 dan Realme GT2 Master Edition dipastikan akan menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Qualcomm baru saja meluncurkan chipset baru bernama Snapdragon 8 Plus Gen 1 beberapa hari yang lalu dan menjadi prosesor penerus Snapdragon 8 Gen 1 dengan peningkatan performa dan efisiensi daya yang lebih baik. Beberapa produsen kemudian mengumumkan bahwa chipset itu akan dipakai di ponsel terbarunya mereka. Mereka adalah Asus ROG Phone 6 dan Realme GT2 Master Explorer Edition. Hal tersebut dibuktikan dengan akun Twitter Asus ROG Global yang mengatakan bahwa ponsel gaming pertama dengan Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 akan segera hadir sembari menautkan sedikit video teaser ROG Phone 6. Di saat bersamaan, Skyli selaku CEO Realme Global juga mengumumkan bahwa Realme GT2 Master Explorer Edition akan menjadi smartphone pertama yang dipenagai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan kemungkinan akan diperkenalkan pada pertengahan bulan Juli atau Agustus 2022 mendatang. Kira-kira di antara kedua ponsel tadi, mana yang lebih powerful ROG Phone 6 atau Realme GT2 Master Edition? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Infinix kembali melebarkan sayapnya di pasar Indonesia dengan merilis ponsel kelas menengah terbaru yaitu Infinix Note 12 VIP. Infinix Mobility dikabarkan telah menghadirkan handphone terbarunya di pasar global yang bernama Infinix Note 12 VIP. Handphone kelas menengah ini dibanderol sekitar 300 USD atau setara dengan 4,3 juta rupiah dan memiliki dua varian warna meliputi Cayenne Grey serta Force Black. Dengan harga tersebut, pengguna akan mendapatkan beragam fitur terbaru dari perangkat ini. Salah satunya dukungan pengisian cepat sebesar 120 Watt yang diklaim mampu mengisi baterai 4500 mAh dari 0% menjadi 100% hanya dalam waktu 17 menit. Baterainya juga dibekali 18 fitur yang mampu memonitoring sistem temperatur agar pengisian daya dapat berjalan dengan baik dan mengantongi sertifikasi TUV Rhineland untuk pengisian daya cepat yang aman. Dapur pacunya menggunakan chipset Mediatek Helio G96 Octa-Core 12nm yang ditemani RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Dari sisi tampilan, Infinix Note 12 VIP tebar pesona dengan ukuran layar 6,7 inci berpanel AMOLED yang mempunyai resolusi Full HD plus 2400 x 1080 pixel yang didukung refresh rate 120Hz dan sertifikasi TUV Rhineland untuk perlindungan dari paparan cahaya rendah biru. Sementara soal fotografi, lensa kamera depan ponsel ini tampil dengan desain punch hole beresolusi 16MP. Lalu, untuk kamera belakangnya sudah menggunakan konfigurasi lensa utama 108MP dengan aperture f1.75, lensa sudut lebar 13MP dengan aperture f2.2, lensa depth 2MP dengan aperture f2.4, serta dilengkapi pula dengan satu lensa laser detection autofocus. Sayangnya masih belum diketahui kira-kira kapan Infinix Note 12 VIP akan datang secara resmi di Indonesia. Kira-kira bakal bener muncul di Indonesia gak ya? Cuma sih kalau melihat track recordnya Infinix, ya mereka bakal selalu muncul sih. Tapi, menurut kalian gimana? Selayaknya tahun-tahun sebelumnya, kini Android dikabarkan tengah mempersiapkan sistem Android terbarunya, yaitu Android 13. Seperti sudah menjadi rutinitas, kini Android tengah mempersiapkan update terbarunya, yaitu Android 13 dan sudah memasuki tahap percobaan. Kabarnya, Oppo Find X5 Pro 5G akan menjadi hape pertama yang mendapat update Android 13 Beta 1 yang terbaru. Sekedar informasi, Oppo Find X5 Pro merupakan sebuah flagship terbaru dari Oppo, sehingga tidak menjadi hal yang aneh jika update terbaru tersebut bisa langsung masuk ke sebuah ponsel flagship. Selain mendapat update Android 13 Beta 1, pengguna Oppo Find X5 Pro juga bisa merasakan developer preview untuk color OS terbaru yang akan berbasis Android 13 Beta 1. Andy Wu, selaku Oppo Vice President and President of Find Product Line, mengatakan bahwa dengan menghadirkan Android 13 terbaru, mereka meyakini bahwa performa Find X5 Pro yang memumpuni akan dapat dirasakan para pengembang dan konsumen. Selain itu, sistem Android 13 juga akan menyediakan sejumlah update terbaru, seperti notifikasi untuk perizinan akses foto, API dengan ikon tema, pengaturan cepat untuk file placement, dan pilihan bahasa untuk setiap aplikasi. Serta terdapat pula dukungan audio Bluetooth LE dan MIDI 2.0 melalui USB. Aduh, enak banget ya jadi Android, tiap tahun ada jadi upgrade. Ya, nggak kayak hati aku yang nggak upgrade-upgrade. Brand raksasa Korea, yaitu Samsung, dikabarkan tengah mengalami masalah dan terancam akan digugat yang disebabkan karena keputusan mereka yang menjual ponsel tanpa charger. Samsung terancam digugat di Brazil karena menjual ponsel tanpa charger. Ini jadi kali kedua kasus rupa yang menimpa perusahaan ponsel setelah Apple. Sekedar informasi, Samsung diketahui sudah tidak menyertakan charger adapter di paket penjualan ponsel kelas flagship sejak tahun 2021 dimulai dari seri Samsung Galaxy S21 dan terus berlanjut hingga di Galaxy S22 series, bahkan juga di ponsel mid-range seperti Galaxy A dan Galaxy M. Samsung dan Apple sama-sama beralasan kalau lingkungan jadi faktor utama mereka menjual ponsel tanpa charger. Namun sayangnya, menurut Kementerian Kehakiman di Brazil, lebih dari 900 lembaga Procon yang merupakan organisasi perlindungan konsumen di Brazil dapat mengambil tindakan hukum untuk menyerang Samsung dan Apple. Bahkan kabarnya, Apple telah membayar denda sebesar 10,5 juta real Brazil atau setara dengan 31,2 miliar kepada lembaga Procon di Sao Paulo. Sementara Samsung juga didenda di kota Fortaleza. Informasi lain juga menyebutkan kalau Samsung dan Apple telah didenda 26 juta real Brazil atau senilai dengan 77,3 miliar rupiah. Ya lagi juga ngadi-ngadi aja, ngejual handphone tanpa charger, ya gimana nangga ngamuk. Whatsapp baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan pelayanan untuk sejumlah produk iPhone dan akan berlaku mulai Oktober tahun 2022 mendatang. Whatsapp telah memastikan diri untuk menghentikan layanan di sejumlah seri iPhone yang berjalan dengan iOS 10 dan iOS 11. Informasi tersebut dilaporkan oleh WA Beta Info melalui sebuah tangkapan layar di aplikasi Whatsapp. Dari laporan tersebut juga terungkap daftar iPhone yang nantinya sudah tak lagi bisa menikmati fitur dan layanan Whatsapp. Lebih lanjut, langkah Whatsapp untuk menyudahi layanan di iOS 10 dan iOS 11 ini diketahui berdasarkan layanan yang disajikan oleh perusahaan pada perangkat smartphone. iPhone dengan iOS 10 dan iOS 11 dianggap sudah tidak bisa kompatibel dengan fitur-fitur baru Whatsapp ke depannya. Oleh karena itu, Whatsapp memutuskan untuk menghentikan layanan di seri iPhone dengan sistem operasi tersebut. Perlu diketahui, langkah yang dilakukan oleh Whatsapp kali ini bukanlah yang terbaru. Dihimpun dari WA Beta Info, daftar iPhone yang ke depannya tidak bisa melakukan Whatsapp terbaru adalah iPhone 5. Selain karena merupakan produk yang sudah berumur 10 tahun adalah karena kemampuan update iOS pada iPhone 5 yang sudah mencapai batasnya. Sebab, iPhone 5 hanya bisa diupgrade hingga iOS 10.3.4 yang artinya tidak sesuai dengan kebijakan baru Whatsapp yang akan diterapkan mulai bulan Oktober 2022 mendatang. Ya, kasian dong yang masih dipakai iPhone 5. Tapi, yang sabar ya. Apple dikabarkan tengah mempersiapkan produk iPhone terbaru mereka yang disebut-sebut akan rilis pada tanggal 13 September mendatang. Kabar tersebut berasal dari iDrop News selaku situs yang dikelola oleh pembocor gadget kenaman yaitu Leaks Apple Pro. Situs tersebut mengaku mendengar informasi bahwa Apple akan menyelenggarakan acara perkenalan produk baru Apple Event pada minggu ke-37 tahun ini yang berada di antara tanggal 12 sampai 18 September 2022. Melihat tradisi sebelumnya, Apple memang biasanya memperkenalkan iPhone pada hari Selasa di bulan September. Memang sudah menjadi rahasia umum, Apple memiliki tradisi merilis jajaran iPhone baru pada bulan September setiap tahunnya. Namun, tradisi tersebut sempat berubah saat Apple meluncurkan jajaran iPhone 12 pada tahun 2020 lalu namun tradisi tersebut sempat berubah pada saat Apple meluncurkan jajaran iPhone 12 pada tahun 2020 lalu yang disebabkan karena kendala pasokan. Sehingga pada akhirnya perusahaan yang bermarkas di Cupertino Amerika Serikat ini baru menelurkan jajaran iPhone 12 pada bulan Oktober 2020. Bila informasi leaks Apple Pro akurat, maka kemungkinan besar Apple akan memperkenalkan iPhone 14 series ke publik pada Selasa 13 September 2022. Dan masih menurut leaks Apple Pro, di tahun ini Apple disinyalir akan meluncurkan 4 model iPhone 14 series. Ada pun keempat konon meliputi iPhone 14 reguler, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, dan iPhone 14 Pro Max. Bila nantinya informasi ini benar, maka tahun ini keberadaan iPhone 14 mini akan digantikan oleh iPhone 14 Max. Sebagai gantinya, iPhone 14 hanya akan hadir dalam 2 ukuran layar yaitu 6,1 inci dan 6,7 inci. Yalah, iPhone yang baru aja tuh belum sempat kebeli. Sekarang udah ada iPhone 14 series, kayak nyakitin banget gak sih? Sebelum masuk ke berita terakhir, aku mau ngasih tau dulu nih, buat kalian yang ketinggalan berita terupdate seputar gadget dalam seminggu kebelakang kali ini, langsung aja buka YouTube channel Live Pricebook dan buka playlist waktu Indonesia bagian gadget. Salah satu sub-brand Xiaomi yaitu Poco, baru-baru ini mengumumkan bahwa Poco M3 Pro 5G sudah mengalami penurunan harga secara resmi. Poco mengumumkan harga baru untuk Poco M3 Pro 5G di Indonesia yang kini bisa didapatkan dengan harga dari Rp 2.499.000 untuk varian 4x64GB dan Rp 2.799.000 untuk varian 6x128GB. Dalam keterangannya pada media, Poco menyebut bahwa pengumuman ini merupakan wujud komitmennya untuk terus menghadirkan produk dengan performa ekstrim dan dalam harga ekstrim. Penawaran harga baru Poco M3 Pro 5G tersebut dapat dinikmati konsumen tanah air dengan melakukan pembelian di Poco Store dan saluran penjualan online resmi melalui website po.co.id serta official store di berbagai e-commerce termasuk Lazada, GDID, Blibli, Akulaku, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Sebagai pengingat, Poco M3 Pro 5G didukung chipset Mediatek Dimensity 700 dengan prosesor 7nm dan menggunakan layar Dot Display berukuran 6,5 inch FHD Plus 90Hz. Ponsel dengan Poco 190 gram ini juga dilengkapi fitur NFC, Air Blaster dan Jack Handphone, serta menggunakan sistem operasi Android 11. Selain itu, ponsel ini juga dibekali 3 kamera belakang dengan kamera utama 48MP dan baterai 5000 mAh dengan charger bawaan 22,5W yang diklaim mampu bertahan selama lebih dari 2 hari. Dengan harganya kemarin aja, Poco M3 Pro 5G ini bisa ngasih spesifikasi yang super mengumpuni. Dan sekarang udah ada penurunan harga pula. Coba deh, menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya! Sekian berita gadget dalam seminggu kebelakang kali ini. Hilmi beserta kru yang bertugas pamit, terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!